Sejak diumumkan bahwa adiknya positif terinfeksi virus corona atau covid-19, pedangdut Via Fallen mengatakan bahwa banyak kerabat yang menjauhinya. Namun meski begitu, Via mengaku tetap ada sebagian orang terdekatnya yang tetap berusaha menjalin hubungan baik dengan dirinya. Hal tersebut disampaikan oleh Via Fallen melalui story di akun Instagram pribadinya pada rirabu tanggal 27 Mei 2020. Diketahui sebelumnya, Via Fallen menjabarkan kronologi pemeriksaan kesehatan yang dijalani oleh adiknya. Berawal dari pneumonia hingga sang adik dinyatakan positif covid-19. Hal tersebut pun lantas menimbulkan kontroversi publik. Dengan itu, Via menegaskan bahwa saat ini adiknya dan keluarga sudah mendapatkan penanganan yang tepat. Dengan berbagai respon yang diterima oleh Via, ia pun mengaku mendapatkan hikmah dari peristiwa tersebut. Melalui kejadian itu, Via akhirnya mengetahui pihak mana yang benar-benar baik dan terus mendukung keluarganya. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Subscribe dan share ya!